Aku gak bakal komen banyak, tapi yang jelas Netflix wajib bikin film dari cerita ini sih. Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi dan hari ini aku punya cerita yang menggegerkan banget dan aku yakin pasti di comment section nanti banyak banget dari kalian yang typing gitu. Nah kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you. Di channel ini aku upload video misteri dan juga gossip celebrity. Dan buat kalian yang returning subscriber, thank you banyak. You know how much I love you, you know how much I treasure you, you're the best. Anyways, sekarang aku bakal mulai ceritanya. She dropped by her parents home to pick up mail, went out on a date later that night, she's never heard from again. Jadi, ini tuh kejadian tahun 2013 ya. Nah, di tahun 2011 ada seorang perempuan yang bernama Heather Elvis. Dia tinggal di North Carolina, Amerika. Dimana pada saat itu dia baru saja lulus dari SMA St. James High School. Dan si Heather ini dikenal sebagai orang yang sangat ceriga, dia juga sangat lucu. Dia juga memiliki pendirian yang teguh, dimana kalau misalnya dia mau A, A, B, B gitu kan. Jadi, pada saat Heather lulus SMA, dia memutusin untuk keluar dari rumah orang tuanya. Dia pun bilang kepada orang tuanya, aku pengen tinggal di apartment dengan bestie aku. Orang tuanya si Terry dan juga si Debbie men-support keinginan anak mereka. Dan sebelum Heather pergi, si Terry menghadiahkan mobil miliknya untuk anak perempuannya ini. Nah, gak lama Heather yang excited untuk cari apartment, dia menemukan sebuah apartment di Carolina Forest. Dimana di sana dia tinggal dengan temannya yang bernama Brianna Kaltzer. Mereka pun sama-sama mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan sebagai waitress di sebuah restoran. Dan tampaknya mereka sangat-sangatlah have fun gitu ya. Nah, fast forward di bulan Juni tahun 2013, Heather jatuh cinta. Jadi, si Heather ini ya dia kan lagi kerja gitu ya, dia lagi kerja. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memikat perhatiannya dan dia langsung bilang kepada si Brianna gitu loh. Hei, hei kamu lihat deh, gantengnya cowok itu gitu kan. Nah, si Brianna yang memiliki tipe yang berbeda dan juga I guess tipe si Heather itu gak konvensional. Si Brianna yang kayak, aku rasa sih biasa aja sih, tapi kalau misalnya kamu suka yaudah gitu kan. Nah, si Heather pun lalu ngobrol dengan cowok itu dan ternyata cowok ini tuh bukan customer ya guys. Dia adalah seorang maintenance worker, yaitu pekerja maintenance di restoran tersebut. Dimana dia bakal mensurvey restoran secara berkala untuk mencari tahu apakah ada kerusakan, apa yang perlu diperbaikin, apa yang perlu dibeli, dan sebagainya. Nah, laki-laki ini bernama Sydney dan dia berusia 38 tahun. Pada saat itu Heather berusia 20 tahun, which is perbedaan usia mereka hampir double usia si Heather ya. Namun ini gak membuat Heather ill feel, dia malah suka banget karena memang Heather itu punya tipe suka sama cowok yang lebih tua daripada dia. Nah, mereka pun bertukar nomor handphone, mereka pun mulai ngobrol, hang out, dan satu bulan setelah si Heather kenalan dengan si Sydney, mereka pacaran. Oke, pada saat mereka pacaran, ya biasa dong ya, suka liatin handphone masing-masing gitu ya. Maksudnya kayak, oh si Heather liatin handphonenya si Sydney, si Sydney juga liatin handphonenya si Heather. Dan satu bulan setelah mereka pacaran, si Heather melihat handphonenya si Sydney, dan dia terkejut. Kenapa? Karena dia melihat ada seorang nama yang dia gak kenal, seorang cewek yang menteksting si Sydney, namanya si Tammy. Nah, si Heather pun dia langsung panik dan dia langsung konfront si Sydney. Dia bilang, oh my God, siapa itu si Tammy? Kok kamu gak kenalin aku sama temen cewek kamu yang ini? Kok kamu ngomong sama dia itu kayak panjang banget gitu kan? Nah, si Sydney pun dia menyuruh si Heather duduk, dia bilang kayak, oh yaudah kamu duduk aja dulu ya. Jadi sebenarnya aku punya sebuah rahasia, dimana sebenarnya dan juga jujur li, aku sudah menikah. Istri aku bernama Tammy dan kita memiliki tiga orang anak. Ya, pastinya si Heather itu shock Pikachu face dong ya, dia kayak terkejut banget. Dia juga nangis kayak, oh my God, gimana caranya kamu betray aku, padahal aku sudah suka banget sama kamu. Kayak kamu membuat aku merasa spesial, kenapa kamu bohong. Nah, si Sydney pun bilang kepada si Heather kalau, Iya, tapi kita udah lama gak tidur bareng, kita juga udah gak mesra, kita udah menikah bertahun-tahun, Kemistrinya udah redup, aku pengen ninggalin istri aku untuk kamu gitu kan. Jadi si Heather pun yang masih muda ya, dia gak mengerti dan dia pun mutesin kalau, oh you know what, Kalau memang kamu mau ninggalin istri kamu buat aku, yaudah kita bakal lanjutin aja hubungan kita gitu kan. Kayak kamu ada tiga orang anak, peduli gitu kan. Yaudah, jadi pun mereka tetap pacaran ya, seperti biasa ya. Dan Heather udah tau kalau si Sydney ini tuh punya istri gitu. Fast forward di bulan Oktober 2013, suatu hari ketika Heather lagi hangout di rumah, Tiba-tiba dia mendapatkan telpon dari Sydney. Dia pun excited, dia langsung kayak, hi baby. Namun, yang ngomong dari handful si Sydney, itu bukanlah si Sydney, melainkan si Tammy. Si Tammy langsung marah-marah kayak, oh my God, jangan panggil suami aku, baby. Dia adalah baby aku, kamu hanyalah wanita malam suami aku, yang suami aku telepon kalau lagi mau tidurin kamu aja. Dia kayak, dia langsung pun speakerphone ya, dan dia pun langsung menyuruh si Sydney untuk ngutusin si Heather. Dimana Sydney pun, dia bilang gitu loh, kayak, iya Heather, kamu bukanlah apa-apa buat aku, jadi yaudah ya, kita putus aja gitu kan. Nah, si Heather pun dia terkejut doang ya, dia terkejut banget. Namun, dia pastinya udah expect, dan dia pun menangis, selalu dia tutup telepon. Jadi, di hari itu ya, si Tammy, dia udah curiga selama beberapa bulan gitu loh, kayak, kenapa suami aku itu sering banget pulangnya malam-malam. Dan, hari ini, aku menemukan ada bekas lipstick di baju dia, yang bukan lipstick aku. Sebagai istri yang sangat dominan, sedangkan si Sydney itu lebih ke yang kayak, istriku mau apa, oh yaudah oke gitu kan. Si Tammy pun langsung meng-confront si Sydney, dan dia langsung bilang, siapa, siapa serikuan kamu, coba bilang gitu kan. Nah, si Sydney pun langsung bilang, kalau, ya jadi tuh aku udah selingkuh dengan seorang waitress yang bernama Heather, bla bla bla, bla bla, ya tipikal lah ya, tipikal. Kamu pasti udah bisa menebak isi percakapan mereka. Nah, yang jelas, setelah si Heather putus dengan si Sydney, si Heather udah mutusin, kalau oke aku gak bakal kontak dia lagi gitu. Namun, si Tammy ini masih insecure. Saking insecure-nya dia, setiap malam dia akan memborgol tangan suaminya di tempat tidur, dan dia memaksa si Sydney untuk mentato namanya si Tammy di tubuh si Sydney untuk membuktikan kalau, oke, aku tuh sayang banget sama istri aku gitu. Dan, bukannya si Tammy juga meninggalin si Heather? Enggak gitu loh. Jadi, setiap harinya dia bakal kirimin foto dia lagi mesra dengan suaminya, dia juga bakal kirimin video, dimana dia sedang tidur dengan suaminya, ya, melakukan tindakan tidur dengan suaminya, suaminya, mengirimkan ke Heather, dan dia juga mengirimkan teks-teks dengan kata-kata kasar kepada Heather, aku bakal bacain salah satu teks yang dia kirim kepada Heather. Quote, Seseorang akan dipukul, kamu seorang bitch akan menarik nafas terakhirmu, end quote. Iya guys, jadi secara gak langsung si Tammy ini juga mengancam nyawa si Heather. Oke, satu bulan berlalu pada tanggal 19 November, si Tammy dan Sydney memutuskan untuk pergi road trip dari North Carolina ke California selama tiga minggu dengan tujuan untuk memperbaiki pernikahan mereka. Mereka juga membeli mobil baru untuk road trip, sebuah mobil tipe Ford F-150 yang berwarna hitam, dan sementara itu juga Heather sudah mencoba untuk move on, dimana dia mendapatkan job baru sebagai makeup artist di bulan Desember nanti. Namun, teman-teman si Heather melihat kalau, eh kok kayaknya Heather gendutan ya? Nah, si Heather yang juga ngerasa, eh kok kayaknya perut aku gendutan gitu ya? Dia pun langsung membeli test pack, dan I guess kita gak bakal tau hasilnya apa. Yang penting dia itu juga sempat panik dan dia beli test pack. Fast forward lagi pada tanggal 18 Desember, tampaknya Heather sudah fully move on, karena di malam itu dia pergi kencan dengan cowok baru, yang bernama Steve Scarowdy, dan tampaknya mereka have fun, karena malam itu si Heather mengirimkan fotonya, dia lagi belajar nyetir mobil manual, dia kirimin ke Brianna, dia bilang kalau, hey aku lo diajarin lo gimana cara ngendarain mobil manual, kan biasanya aku ngendarain mobil auto gitu kan. Dan si Heather juga mengirimkan foto yang sama kepada ayahnya, di mana dia bilang, kalau pak aku perlu lo dalam ngendarain mobil. Jadi dari textnya juga kita bisa lihat, kalau tampaknya Heather itu udah mulai move on dan dia juga happy. Nah, pada jam 1 malam, Guys, kalian pernah gak sih ngerasa kayak aku? Males banget buat nyatok rambut karena ribet. Udah lama, gak berhasil-berhasil. Eh, tangan malah kena panas nyatokannya. Terus, belum lagi pas mau dibawa liburan, ribet banget. Kabelnya berantakan, bikin bad mood sebelum liburan. Tapi setelah aku menemukan New Me, hidupku berubah. Ini adalah Sagittarius 2 in 1 Hairstyler dan taruh catokan keriting otomatis. Dan New Me Sagittarius 2 in 1 Hairstyler ada 2 fungsi yang bisa meluruskan dan membuat keriting. Catokannya cepat panas, memberikan hasil yang natural dan rambut tetap sehat. New Me Taurus. Ini produk yang revolutionary banget karena ini otomatis bikin rambut keriting. Dan hasilnya juga natural, gampang banget dipakai, cocok banget buat pemula maupun yang udah sering catok rambut. Nah, pada jam 1 malam, si Steve ngedrop si Heather kembali ke apartment-nya. Dan 44 menit kemudian, Heather menangis, menelepon Brianna yang pada saat itu sedang di luar. Dia bilang kepada Brianna kalau, hey you know what, kayak si Sydney dia baru telepon aku, dia bilang kalau dia udah ninggalin istrinya dan dia mau balikan sama aku gimana ya. Nah, si Brianna sebagai bestie ya, dia pun langsung bilang ke Heather, ini kan udah malam, coba kamu tidur dulu deh, kamu tenang pikiran dulu. Besok kamu baru decide gitu, kamu mau gimana. Si Heather bilang, oke kamu bener ya udah aku tidur dulu ya, dia pun tutup telepon. Dan ini adalah terakhir kalinya Brianna mendengar suara Heather, karena bukannya tidur, Heather mutusin untuk kendarain mobilnya ke tempat pertemuan yang bernama Pitch Tree Landing. Nah, Pitch Tree Landing ini adalah sebuah tempat pemancingan yang banyak rawa-rawa, banyak pepohonan dan juga kolamnya cukup dalam. Dan kamu bisa bayangin lah ya, kalau misalnya dia pergi itu tengah malam pastinya gelap sekali. Lokasi handphone Heather terakhir kali memberikan ping pada jam 3 lewat 41 menit dari Pitch Tree Landing. Dan keesokan harinya, polisi menemukan mobil Heather di sana dalam keadaan kosong. Heather Elvis' family and friends mounting a search across several counties again this morning. Teams of volunteers fanning across South Carolina in the bitter cold, searching by boat, by ATV, on foot and horseback. Polisi pun langsung menginterogasi teman deketnya, keluarganya, dan mencari tahu gitu loh, kayak kira-kira siapa yang mau menculik si Heather, ataupun kayak kira-kira apa sih motif Heather hilang gitu kan. Nah, polisi pertama mendapatkan kalau orang yang terakhir kali ngomong dengan si Heather itu adalah si Sidney, dan juga polisi mendapatkan kalau iya gitu loh, Heather itu sempat seringkuh dengan laki-laki orang. Nah, si polisi pun langsung meng-confront si Sidney, ya polisi bilang kalau hey you know what, kita tahu kalau kamu adalah orang terakhir yang ngomong dengan si Heather. Awalnya Sidney masih ngebantah, dia bilang kayak enggak kok, enggak, bukan aku gitu kan. Tapi setelah polisi kasih dia bukti kalau hey kayak kamu gitu loh, itu tuh kamu gitu. Dan juga polisi sudah menunjukkan bukti gitu loh, ada sebuah bukti CCTV dari Pitch Tree Landing yang menunjukkan kalau ada seseorang yang ngendarain mobil Ford hitam F-150 yang mendekati Heather 3 menit sebelum handphone Heather mati. Dan mobil F-150 itu juga terlihat meninggalkan Pitch Tree Landing 4 menit setelah HP Heather mati. Dan polisi juga menemukan kalau di hari yang sama si Sidney membeli test pack di supermarket. Jadi kayak mensurigakan banget dan sudah jelas banget gitu loh ya, kalau Sidney lah pelakunya gitu. Dan meskipun polisi tidak memiliki bukti fisik, polisi mengamankan Sidney dan juga istrinya Tammy pada tanggal 21 Februari 2014. Jadi sudah beberapa bulannya. Dengan tuduhan penculikan dan pembunuhan Heather. Namun lagi-lagi karena polisi struggle untuk menemukan bukti kalau oh iya ini adalah tubuhnya Heather dan segalanya. Mereka pun dikeluarkan dengan membayar uang jaminan sebesar 300 juta sambil menunggu jadwal pengadilan. Meskipun ya udah jelas banget ya selain ada CCTV yang nunjukin kalau mau mobilnya si Sidney itu mendekati Heather di hari Heather hilang beberapa menit sebelum handphone Heather mati. Di hari yang sama ya tanggal 18 September tersebut dari CCTV rumah Sidney dan juga Tammy. Mereka kelihatan ya cuci mobil mereka si F-150 yang merawana hitam itu. Dan juga mereka membakar karpet mobil mereka kayak ngapain kalian membakar karpet mobil kalian kayak random banget gak sih? Akhirnya mereka pun diadili dan karena polisi tidak bisa menemukan mayat si Heather. Mereka juga mendapatkan tuduhan yang lain ya. Sidney mendapatkan hukuman penjara 30 tahun karena konspirasi untuk menculik Heather dan berbohong kepada polisi kalau dia itu gak telepon Heather padahal dia ada telepon Heather malam itu dan dia adalah orang terakhir yang ngomong dengan Heather. Dan juga istrinya mendapatkan hukuman penjara 30 tahun juga karena konspirasi untuk menculik Heather dan men-stalking Heather setelah ketahuan kalau Heather selingkuh dengan suaminya. Nah inilah ending dari ceritanya sampai hari ini Heather masih belum ditemukan tapi kalau misalnya kita mau berteori ya pastinya malam itu si Tammy dan juga Sidney melenyapkan si Heather menculik dan juga melenyapkan si Heather si Sidney pura-pura ingin balikan dengan Heather dan karena Heather masih cinta dengan si Sidney dia iya-iya aja namun inilah yang membuat dia berujung ke kematian dia gitu loh. Dan jujur dia aku rasa si Heather udah gak ada sih karena ini udah kasus dari tahun 2013 ya dan sampai hari ini 10 tahun kemudian juga Heather masih belum ditemukan which is very-very sad dan I guess apa yang bisa kita pelajari adalah pastinya guys jangan selingkuh. Kalau misalnya kalian udah tau kalau laki-laki kalian atau cewek kalian tuh ternyata udah married yaudahlah ya kayak yaudah gitu loh kayak yaudah bye gitu loh ya jangan pake alasan lagi gitu loh karena aku juga ada liat bukan di Amerika aja di Indonesia ya aku baru aja liat di tiktok dimana seorang laki-laki itu ngedor-dor istrinya dan juga selingkuhan istrinya oke kayak literally di dor gitu loh ya kayak aduh it's not worth it like it's not worth it you know what I mean kayak untung-untungnya juga mereka gak bakal ninggalin istri mereka dan kalau misalnya mereka ninggalin istri mereka juga kayak the same way kamu dapetin dia adalah cara yang sama kamu bakal kehilangan dia gitu loh kayak jaminlah gak bakal lama juga gitu loh anyway thank you so much for watching make sure to comment di bawah opini kalian tentang ini semua menurut kalian kan ini wajib banget ya untuk dibuat di Netflix ya gak sih hari ini aku pake lipstick dari Dear Me Beauty namanya adalah Hyper Gloss Lip Balm Dear Rene this is the color guys let me just show you real quick jadi dia tuh kayak lebih ke mauvi chocolate tone gitu dan di atasnya aku pake gloss dari something ini tuh warnanya this is not the color guys tapi aku bakal leave linknya di deskripsi di bawah under spiel fan ya dan kalian bisa cek out the product over there anyway guys thank you so much for watching I love you all so much stay safe stay beautiful stay handsome and I will see you in my next one bye I got all the signs but I couldn't run then I don't blame myself couldn't see it come